Hai pengisian top-up singtel das anda dari 7-eleven tidak masuk nah untuk selengkapnya setelah nah disini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengisian pulsa atau top-up singtel das anda dari 7-eleven belum masuk pastikan kawan-kawan jika ke counter top-up atau singtel dasnya diisi itu adapet resit itu harus disimpan ya kawan-kawan ya jangan asal dibuang gitu saja nah karena jika kawan-kawan ini top-upnya belum masuk itu bisa ditanyakan ulang ke counter dan membawa resitnya tersebut seperti itu ya kawan-kawan ya jadi pastikan singtel dasnya sudah verify untuk kirim uang ke Indonesia itu udah bisa jika sudah register verify verify sudah congratulation dapat SMS bisa dipakai seperti itu dan untuk register itu harus segi put mengregisternya menggunakan book permit skin wajah seperti itu karena banyak sekali kan takut karena masa mau daftar singtel das harus scan wajah harus register pakai work permit ID ya semuanya harus menggunakan book permit scan wajah seperti itu selfie nah seperti itu karena mau buat kirim uang dan itu kawan-kawan ya jangan takut itu tidak untuk online ataupun pinjol-pinjol itu bukan ya kawan-kawan ya jadi untuk register singtel das di Singapura itu harus menggunakan work permit isinya sesuai yang ada di data-data work permit kawan-kawan ini nanti selfie dan skin wajah seperti itu kemudian disummit baru nanti tiga-tiga hari mendapat SMS congratulation bisa dipakai nah nanti itu bisa di top up dan top up nya nanti bisa masuk untuk kirim ke Indonesia jika peng belum direv verify atau belum diaktifkan itu belum bisa untuk kirim uang ke Indonesia ataupun kemana saja tapi bisa di top up ya kawan-kawan ya tapi belum bisa untuk kirim ke luar negeri ataupun kemana saja karena belum verify atau belum diaktifkan seperti itu jadi pastikan kawan-kawan harus sudah aktif dan benar bisa digunakan untuk berkirim uang ke negara manapun yang ada di singtel das tersebut nah jika masih kurang paham silahkan tinggalkan komen di bawah thanks for watching see you next video don't forget to subscribe